Selamat datang di Belehem Bible Talks Saapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan Gemi Belehem Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan selamat pagi Kembali kita bertemu dalam rendungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema Orang benar bersuka cita Yang terdapat dalam Masmur fasal 68 ayat 1 sampai ayat yang ke 6 Ayat 2 demikian bunyinya Allah bangkit maka terseraklah musuh-musuhnya Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya Ayat 4 Tetapi orang-orang benar bersuka cita Mereka beria-ria di hadapan Allah Bergembira dan bersuka cita Apa kita mengenal Allah dengan benar? Tidak semua orang yang percaya kepada Allah mengenal pribadinya dengan benar Pemasmur mengenal Allahnya dan ia menyatakan dalam Masmur ini Allah bangkit maka terseraklah musuh-musuhnya Orang-orang yang membenci dia dan orang fasik berlari dan tidak berdaya Sebab Allah adalah pribadi yang tak terbandingi Sebaliknya orang benar Orang percaya akan bersuka cita bersama Allah Dan namanya disebut Tuhan Mereka yang percaya akan menunjukkan hidup Mereka penuh suka cita dan berharap padanya Allah selalu ada berpihak pada orang percaya Siapakah musuh orang percaya yang sanggup melawan Allah Semua musuh akan terserak Tertunduk dan tak berdaya di hadapan Allah Karena dia adalah pribadi yang berkuasa atas segala ciptaannya Seluruh umat manusia harus takluk kepadanya Marilah kita belajar mengenali pribadi Allah ya Dan percaya bahwa Allah yang tidak terbandingi Hanya orang yang hidup di hadiratnya Akan menikmati kebaikannya dan kuasanya Allah bukan hanya sanggup menyelamatkan umatnya dari musuh Tetapi juga menyediakan segala kebutuhan Dan menghibur serta melindungi Dia sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita Karena itu kuatkan hatimu dan tetaplah bersuka cita Besyukurlah kita memiliki Allah yang berkuasa dan dasyat Amen Kita berdoa Kami bersyukur kepadamu Tuhan Kami mempunyai Allah yang berkuasa Allah yang dasyat Allah yang menyelamatkan Allah yang selalu ada bersama kami Allah yang selalu ada di pihak kami Kami bersyukur Yalah kami selalu bersuka cita Di dalam Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa Amen Tuhan Yesus memberkati Demikianlah Bible Talks hari ini Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati